Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Mengolih Lintas Banuah hari ini, Basarnas langsung bergerak cepat melakukan operasi pertolongan atas korban tenggelamnya kapal pencari ikan di perairan antara Selat Makassar dan Tanjung Selatan. Berbagai kapal telah diterjunkan termasuk Angkatan Laut hingga KSOP untuk melakukan proses penyelamatan. Proses pencarian penumpang kapal nelayan KMP CIS yang dilaporkan tenggelam di antara Selat Makassar dan Kalimantan Selatan terus dilakukan pihak Basarnas. Bahkan kapal milik KSOP dan kapal perang Angkatan Laut serta pesawat Boeing Angkatan Udara juga turut dikerahkan. Berdasarkan informasi terbaru, hilangnya kapal dari pekalongan tersebut sudah berlangsung lima hari karena baru diketahui Jumat saat ditemukannya tiga orang meninggal dunia dan tiga lagi yang selamat merupakan penumpang dari KMP CIS. Sementara masih ada 31 orang lainnya yang masih dalam tahap pencarian. Korban yang sekarang sudah ditemukan oleh kapal restu penelayan yang dalam perjalanan ada enam orang. Itu empat meninggal, dua selamat. Ini yang akan membantu kita untuk memperjelas di mana lokasi kejadian. Secara perhitungan teknis dan perkiraan untuk area sudah kita lakukan tapi tentunya kan informasi yang dari selamanya akan lebih memperjelas apa penyebab dari tenggelamnya kapal.